Ini kan tidak berair sama sekali kalau yang disini Nah yang berair itu berkumpulnya disini teman-teman Nah ini, ini yang lembut ya Nah ini airnya sangat berair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan channel kami Karunialat Tentunya teman-teman di video kali ini ya Kita masih sendirian bikin kontennya Ini karena Mbak Fitrinya sedang sakit teman-teman Jadi untuk sementara ini saya mereview chopper sendirian ya Dan hari ini kita masih membahas chopper yang sama ya Tipe HR 1000 Tapi kali ini kita akan mencopper kayu sebesar ini teman-teman ya Ini untuk kayunya sudah kita siapkan sebesar ini Tentunya nanti apa bisa ya dengan chopper tipe HR 1000 Ini menggunakan tiga mata pisau tentunya ya Ini untuk penambahan biaya kalau yang 6,5 itu harganya 1 juta ya Tapi kalau yang 7,5 ini harganya 1.150.000 Jadi choppernya ini 2 jutaan untuk penggeraknya 1 jutaan teman-teman Untuk choppernya seperti biasa kita ini ada corong atas Bahan masih sama ya ketebalan 2 mili Jadi untuk rangka-rangka dan pengelasan pastinya kita usahakan serapi mungkin teman-teman Nah seperti ini ya Nah ini jadi untuk pengelasan full pengelasan Jadi tidak ada yang di titik ya Ini untuk roda kita pakai roda miniatur teman-teman Jadi spesifikasi lengkapnya cukup seperti ini ya Ini vanbelnya kendor Yang pastinya ada penyetelnya di belakang sini Ini kalau di chopper jumbo ya Tipe HR 3000 penyetelnya tidak seperti ini Ini kalau di HR 1000 HR 2000 penyetel vanbelnya seperti ini teman-teman Nah hari ini kita akan uji coba Hanya dengan menggunakan rumput odot ya Sama kayu ini Sebesar ini tadi Nah ini Oke gak usah berlama-lama Langsung saja kita uji coba dahulu Kita mencopper kayunya teman-teman Ini nanti kita lewatkan dari jalur penepungan ya Jadi nanti habis masuk dari samping sini Habis dicacah Nanti keluarnya dari sini Jadi sudah ada saringan di dalamnya teman-teman Nah itu untuk saringannya ada di dalam Kita pakai yang 8 mili ya Dan untuk penepungan usahakan di bagian depan Sini kita tutup ya Ini sudah kita siapkan penutup Nanti kalau pencacahan ini dibuka Nah jadi cukup seperti itu ya Perpindahan antara pencacahan dan penepungan Oke langsung saja di uji coba Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah jadi untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini tadi kayu singkong ya Nah jadi untuk hasilnya masih berwarna kehijauan Ini kalau dicampurkan di pakan ternak Yang pastinya akan sangat suka teman-teman Daripada seperti tadi ya masih berupa batang teman-teman Nah kalau berupa batang ternak enggak suka teman-teman Tapi kalau sudah seperti ini yang pastinya sangat suka Ini sudah lumayan lembut ini menggunakan saringan yang ukurannya 8 mili Ini kalau pakai yang 5 mili pastinya akan lebih lembut lagi ya Ini enggak harus apa teman-teman Pohon yang masih basah Ini pakai pohon yang sudah kering pun pastinya bisa ya Seperti ini Jadi teman-teman cukup dengan 2 jutaan sudah dapat chopper yang serba guna ya Bisa buat pencacah Bisa buat penggilingan Nah tentunya di bengkel kami akan menyediakan produk chopper Ini ya lumayan banyak ya teman-teman Soalnya di bulan puasa ini banyak yang apa ya Peternak teman-teman Jadi kasihan kalau setiap hari cari pakan ya Lebih baik para peternak di bulan puasa ini Kita bikin silase Nah jadi pastinya untuk pakan akan tahan lama teman-teman Dan hari ini kita akan habiskan ya Ini rumput odot atau kolonjono Ini yang seperti ini Ini ada campuran sedikit rumput liar ya teman-teman Nah nanti apa bisa Kalau ada rumput liarnya Jadi nanti lewannya yang jalur pencacahan Sini tinggal dibuka aja Jadi enggak Kalau bawah enggak perlu ditutup ya Soalnya di bawah sudah ada saringannya teman-teman Jadi enggak perlu ditutup Yang pastinya keluarnya sudah lewat sini Kalau sini dibuka Oke langsung saja kita uji coba teman-teman Jangan lupa like, share, dan subscribe selamat menikmati 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 selamat menikmati